Hai guys Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel di video kali ini aku mau bikin look untuk new normal Oke yang pertama aku udah ngebengkai alis aku menggunakan pensil alis dari lamela karena menurut aku produk lamela ini pensil alisnya kelihatan kayak natural banget jadi buat haksa hari-hari ini cocok banget primer aku gunakan Cipra multi-version gel selanjutnya aku gunakan serum Hanasui setelah itu aku akan gunakan Dewi Cushion dari Pixi ini karena ini praktis banget jadi aku aku langsung pakai ini aja tanpa konsiler selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku bedaknya pakai bedak tabur aja biar hasilnya ringan ini yang dari Wardah yang biasa aku pakai karena isinya masih banyak di video aku kali ini untuk kontur highlighter blush on dan juga eyeshadow aku gunakan dari satu palet yang sama yaitu dari palet beauty blazer ini aku akan coba untuk pertama kalinya yang pertama aku akan bikin kontur dulu di bagian tulang hidung dan juga tulang pipi gunakan warna yang ini konturnya tipis-tipis aja ya guys selanjutnya di bagian tulang pipi sedikit untuk eyeshadow aku akan mengambil warna yang ini di di-appline ke seluruh kelopak mata gunakan juga di bagian bawah waterless line aku tambahkan sedikit warna coklat yang ini tadi aku pakai untuk kontur untuk di bagian eyeshadow juga aku ambil warna ini untuk di bagian tengah kelopak mata lalu untuk collector aku ambil warna yang ini juga untuk blush on mungkin aku akan ambil warna yang ini juga aku akan ambil warna yang ini juga aku akan ambil warna yang ini juga untuk blush on mungkin aku akan ambil warna yang ini mungkin aku akan ambil warna yang ini lagi look hari ini menurut aku tutorialnya acak banget ya bahkan aku lupa eyeshadow aku sebelah sini belum dan aku belum pakai mascara juga belum pakai eyeliner juga oke aku nanti balik lagi aku mau pakai eyeshadow aku yang sebelah sini dulu aku balik lagi enggak lemahkan dan lonceng aja aku apply mascara karena tadi aku udah jepit belum mata aku aku akan menggunakan mascara dari Mokomoto ini praktis banget juga bisa dibawa kemana-mana karena selain packaging yang kecil video dihasilnya bagus banget water berubah banget aplikasikan juga di bagian bulu mata bawah setelah itu aku akan aplikasikan yang eyeliner pen long lasting eyeliner yang dari Vokalur setelah selesai ledernya aku akan berpanggung mata palsu yang natural setelah blue mata palsu nya selesai guys aku ternyata lupa aplikasikan eyeshadow di bagian inner corner aku akan ambil warna yang ini tadi untuk inner corner aku untuk warna bibir aku menggunakan lip cream dari Salsa yang kemarin aku review itu Oke yang pertama aku akan aplikasikannya warna ini dulu nah kalau menggodangkan satu lipstick hasilnya seperti ini sekarang aku akan menggunakan warna kedua step terakhir aku akan gunakan setting spray dari Vokalur untuk menguji makeup ini sumai supaya tahan lama spina look makeup new normalnya dari aku semoga kalian suka dengan looknya dan semoga kalian suka dengan tutorialnya juga ini simpel banget jika kalian suka dengan videonya jangan lupa berikan like subscribe ke channel YouTube aku dan kalian boleh komen di bawah gimana terhasil tentang look ini menurut kalian terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai berjumpa di video aku selanjutnya jumpa di video selanjutnya . Terima kasih.